bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi dunia perayaman jadi pada video kali ini saya seperti biasanya ya teman-teman ya yaitu menjawab dari pertanyaan yang dari Pak Sikit atau yang dari Jawa Tengah ya jadi pertanyaan ini kalau menurut saya sangat menarik sekali untuk saya bahas ya di video saya yaitu pertanyaannya itu Bang John lebih bagusan mana kaki ayam ini dengan paha yang panjang terus batangan kakinya pendek atau sebaliknya pahanya pendek atau batangan kakinya ini panjang jadi lebih bagusan yang mana Bang John stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya selama bermain ayam ya teman-teman ya jadi seperti biasanya ya jika nantinya dari penjelasan saya ini ada yang kurang jelas atau kurang sependapat ya dengan saya teman-teman itu bisa tulis atau sharing ya dari pengalaman teman-teman semua di kolom komentar insya Allah akan saya pelajari kembali atau saya balas ya teman-teman ya saya itu malah sangat senang sekali kalau teman-teman itu komentar dari pengalaman teman-teman sendiri tentang paha ayam yang panjang atau paha ayam yang pendek seperti apa kelebihan dan kekurangannya saya juga masih pemula di dunia perayaman ini mudah-mudahan dari pengalaman teman-teman semua saya ini juga menambah wawasan saya ya teman-teman ya dan bagi teman-teman yang baru datang di channel saya selamat datang ya dan di channel saya ini tidak ada yang sok tahu ataupun yang sok pintar ya tentang ilmu dunia perayaman jadi setiap orang biasanya itu kan beda perawatan dan beda cara pemeliharaan ayam ya teman-teman ya jadi tidak ada yang sok tahu ataupun yang sok pintar ataupun sok menggurui ya saya juga tidak menggurui teman-teman semua jadi channel saya ini saya bangun hanya untuk kita sering menambah wawasan tentang ilmu dunia perayaman jadi langsung saja ke pertanyaannya biar tidak lama-lama pertanyaannya itu Bang John lebih bagusan yang mana ayam itu mempunyai paha yang panjang terus batangannya itu lebih pendek atau dengan paha yang pendek terus batangan kakinya ini yang panjang jadi kalau menurut pengalaman saya ya selama saya itu bermain ayam kalau saya pribadi itu lebih bagus paha ayam itu yang panjang terus batangan kakinya ini agak pendek teman-teman daripada pahanya ini pendek terus batangan kakinya itu panjang soalnya apa kalau menurut pendapat saya pribadi kalau paha kaki ayam ini panjang itu ototnya lebih bagus ya teman-teman ya jadi kayak kuda-kudanya ini lebih bagus apalagi didukung dengan paha kaki ayam ini yang gepeng ya atau pipih bukan yang bulat itu lebih bagus teman-teman jadi kalau menurut saya ya itu tadi ya paha yang paha kaki ayam yang panjang ini lebih bagus daripada paha kaki ayam yang lebih pendek tetapi tidak semua ya tidak semua kaki ayam dengan paha yang pendek ini jelek ya teman-teman ya kalau dari terahnya atau keturunannya ini bagus terus rawatannya juga bagus insyaallah juga bagus teman-teman cuma sepengalaman saya itu paha kaki ayam yang panjang ini lebih bagus kalau menurut saya daripada paha kaki ayam yang pendek soalnya dia kalau main mepet juga bisa main renggang juga bisa jadi itulah pendapat saya atau penjelasan saya ya mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaannya jika ada yang kurang jelas atau kurang sependapat teman-teman bisa tulis di kolom komentar kita saling sharing kita saling berbagi pengalaman barangkali pengalaman saya atau prediksi saya ini salah ya teman-teman ya saya itu butuh masukan juga dari pengalaman teman-teman semua supaya menambah wawasan saya di dunia perayaman jadi seperti itu ya Pak Sikit ya mudah-mudahan sudah terjawab dari pertanyaannya dan bisa difahami dan dimengerti dari penjelasan saya ini sampai disini dulu ya video saya jika teman-teman suka dengan video saya ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman tanpa dukungan teman-teman semua channel saya ini tidak mungkin sampai sejauh ini dan saya juga tidak sok menggurui teman-teman semua soalnya saya juga belajar dari pengalaman saya ya jadi makanya saya itu butuh masukan-masukan dari pengalaman teman-teman semua barangkali pengalaman saya ini salah ya teman-teman atau prediksi-prediksi saya ini salah jadi seperti itu ya teman-teman ya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau dari penjelasan saya ini yang salah teman-teman bisa tulis di kolom komentar sampai disini dulu salam satu wabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh